Halo guys balik lagi di game dinasti Scrolls jadi di video kali ini aku bakal ngebuild Star Karma lagi di sini pas lagi ada event armrest ya jadi di event ini kalian bisa beli Legendary Star Karma itu satu itu seharga 5000 ya jadi per event kalian bisa beli lima kali kemarin aku udah beli satu kali jadi untuk Legendary Star Karma di sini kalian bisa langsung pilih mau dapat Star Karma yang mana ya tapi di sini terbatas hanya 12 Star Karma saja jadi untuk Star Karma biasa itu dia muncul di auksian dia seharga 3500 gold tapi kalau yang di auksian itu kalau kalian dapat dia random ya jadi kalau kalian buka itu enggak pasti dapat Legendary yang kalian inginkan sementara kalau untuk yang di armrest bisa langsung kalian pilih ke Legendary Star Karma yang kalian butuhkan oke kita langsung beli saja jadi untuk Star Karma sekarang masih kurang satu 100 poin atau satu kali upgrade buat ngebuka Cradle of Heroes jadi ini aku bakal unlock chapter terakhir Cradle of Heroes untuk unlock chapter terakhir ini kalian membutuhkan dia kurang lebih achievement itu sampai ke 5500 jadi untuk achievement Dway ya 5500 setelah kalian capai kalian bakal bisa unlock chapter terakhir Cradle of Heroes oke jadi kita cek dulu jadi aku bakal pilih yang statnya nambah banyak jadi bisa kalian cek di bawah jadi bisa kalian pilih yang persennya itu gede ya oke kita cari dulu oke jadi ini dia nambah total HP 2,7 persen Keller tasnya kita cek lalu map YaCo coefficient kalau kalian cek di patients terakhir ini kalian cek kita cek bisa dapat Cao 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 atau enggak yah Cao 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 jadi enggak ada ca Cao Cao di box ini kita cari yang lain kita pilih pilih dulu yah Jadi ini total HP 2,3% Aduh chow chow lagi Gak ada di box chow 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 itu kalau yang di auksian dia ada ya Tapi karena random Kita cari Gak ada ini Chow chow juga Kita cek yang di tengah Gak cukup Oke kita ambil ini ya Heart of Beast Jadi Jiasu Oke kita ambil Jiasu Kita lihat Kalau udah ke unlock Bakal nambah berapa power Jadi biasanya itu Kalau kalian udah Capai achievement Contoh dari 4800 ke 5500 Kalian bakal dapat Bonus stat Nah disitu bakal nambah banyak power ya Oke kita langsung aktifkan saja Nice Jadi nambah 15 juta Terus kita aktifkan achievement Nice Jadi nambah 65 juta Tambah 15 Total 80 juta ya Oke kita langsung aktifkan saja Yang bisa diaktifkan Jadi disini ada Beauty of Woo Dia nambah 1,6% Magic defense Terus ada 1,3% Physical defense Attack Oke kita naikkan dulu Yang ada legend dari hero ya Nambah 10 juta lagi Jadi total 90 Kita gas terus 9 juta 99 juta Tambah 7 juta Tambah 7 juta lebih 106 juta Kita langsung aktifkan saja ya Tambah 5 juta 111 Tambah 17 Tambah 7 116 Tambah 7 juta Tambah 7 juta lagi 900 Dan yang terakhir Oke jadi achievement Udah ke unlock lagi Kita langsung aktifkan lagi ya Jadi Nambah 91 juta lagi Jadi total Udah nambah 200 juta ya Tadi 116 Tambah 94 Jadi total Nambah 210 juta Untuk Star Karma Jadi buat kalian semua Kalau mau Nge-up Star Karma itu Jadi Lebih cepat terbuka Untuk Chapternya itu Lebih bagus Jadi fokuskan dulu Kalian unlock Ke 4 chapter ya Kalau udah kebuka semua Baru kalian bisa pilih Mau upgrade yang mana Jadi bebas Kalau kalian pengen Yang attack Attack dulu Atau yang HP-HP dulu Jadi bebas Yang terpenting itu Kalian unlock dulu Ke 4 chapter ya Jadi biar Kalian bisa dapat Banyak power Terus Stat yang kalian Dapatkan juga Akan Lebih banyak ya Atau lebih cepat Naik power Jadi untuk Setiap Achievement itu Dia bakal Nambah banyak Power Oke jadi Untuk Star Karma Segitu aja dulu Jangan lupa Like Subscribe Dan juga Share ke Teman-teman Kalian semua Biar Aku Lebih semangat Lagi Dalam Membuat Video terbaru ya Oke guys Sampai jumpa Di video Selanjutnya Bye Bye